Sekarang ini saya sedang berada di titik puncak viewpoint dari Zoo Zermat, desa Zermat bisa kalian lihat betapa indahnya desa disini. Hai guys, selamat datang kembali di Shifah in Switzerland YouTube channel. Di Swiss Vlog kali ini kita akan jalan-jalan mengitari desa Zermat, yaitu salah satu desa terindah di Switzerland. Seperti apa sih suasananya di musim gugur ini? Yuk kita simak videonya sampai habis ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang mau pergi ke Switzerland. Ikutin terus ya videonya sampai habis teman-teman. Zermat merupakan desa bebas kendaraan bermotor yang terletak di distrik Viseb di kanton Valais, yaitu kanton yang terletak di daerah Swiss bagian selatan. Desa Zermat terpat berada di bawah kaki gunung Maternhorn, yaitu gunung simbol dari negara Swiss. Gunung yang paling indah dan terkenal di Swiss dan dunia. Maternhorn ini merupakan salah satu gunung yang memiliki salju abadi di Swiss selain gunung Titlis dan Jungfraujo. Karena terinspirasi oleh keindahan gunung ini, pemilik Tobleron, Theodor Tobler, mengabadikan Maternhorn sebagai logo coklat Tobleron. Untuk suasana desa, saya kesini pada saat musim gugur, yaitu di awal bulan November. Termasuk beruntung karena saat ini, saat itu, langit masih cerah. Biasanya di bulan November, lebih banyak mendungnya. Kalau Zermat ini sendiri, ramainya saat winter dan musim panas. Misalnya kita lihat, disini daun-daun sudah menguning ya teman-teman. Kita bisa melihat gunung Maternhorn hampir dari seluruh sisi desa. Desa Zermat ini dikelilingi oleh gunung, hutan, kong-kongifer, dan peding. Untuk bangunan-bangunannya, desa ini didominasi oleh calet, yaitu rumah kayu tradisional Swiss yang sering ditemui di desa-desa gunung Alpen Swiss. Nah, saat musim semi dan musim panas dan awal musim gugur, calet biasanya dihiasi oleh kembang-kembang. Untuk pusat desa, lokasinya berdekatan dengan stasiun kereta. Di pusat desa, terdapat pertokohan, restoran, dan hotel. Di desa Zermat terdapat tiga supermarket, yaitu mikroskop dan denner. Supermarket ini buka setiap hari dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Untuk transportasi di dalam desa Zermat, karena desa ini merupakan desa bebas kendaraan bermotor, mobil diralang masuk di desa ini. Jika kita melanggar, kita akan dikenakan denda sebesar 350 Swiss franc atau 5,9 juta rupiah ditempat oleh polisi di Zermat. Hampir semua kendaraan di sini bertenaga elektrik digerakkan oleh baterai. Publik transport di dalam desa Zermat terdapat bus elektrik berukuran kecil. Jika kita membeli tiket kabel car atau kereta gunung, kita dapat naik bus ini dengan gratis. Namun jika tidak, biaya sekali jalan adalah 2,5 hingga 3,2 Swiss franc atau 42 hingga 54 ribu rupiah. Bus umum ini berostrasi setiap 20 hingga 30 menit sekali. Desa Zermat menurut saya tidak terlalu besar seperti desa di Grindelwald. Di sini kita bisa berjalan kaki menurut Suri seluruh pendudu desa. Untuk transportasi menuju desa Zermat yang terbaik adalah dengan menggunakan kereta. Zermat dapat diakses dengan kereta dari kota Fisk setiap 1 jam sekali dengan waktu tempuh 1 jam. Harga tiket normal yaitu 37 Swiss franc untuk sekali jalan atau 632 ribu rupiah. Saya sarankan ke sini dengan menggunakan Swiss Day Pass atau Travel Pass. Nah, ini merupakan kereta dari Fisk ke Zermat ya, yaitu Matenhon Godadban. Dan ini merupakan suasana stasiun Zermat. Sampainya kita sampai di desa Zermat. Nah, kalau dari kota Zuri sendiri, Zermat dapat ditempuh selama 3 jam dengan kereta. Dan kita harus transip di kota Fisk. Saya akan memberikan tips hemat untuk ke Zermat ala saya. Yang pertama yaitu membeli makan di supermarket. Kedua, beli tiket day pass dan tidak perlu menginap di sini. Sehari saja cukup. Karena penginapan di Zermat sendiri bisa dibilang bukan yang ekonomis ya, teman-teman. Kemudian kita harus cek suaca sebelum ke Zermat. Karena jika mendung, puncak Matenhon ini biasanya tertutup oleh awan. Kemudian jika dirasa mahal, kita tidak perlu untuk sampai ke puncak Matenhon. Karena dari Zermat, puncaknya dapat terlihat dari seluruh penjuru desa. Tipsnya yaitu cari lokasi foto yang terbaik. Menurut saya, lokasi terdebes untuk memotret Matenhon di desa Zermat, yaitu di jembatan Kirchbrucke. Seperti ini suasana jembatan Kirchbrucke. Bisa kita lihat puncak Matenhon-nya terlihat dan suasana desanya. Kemudian yang kedua itu adalah Bukit Murini. Sekarang saya akan menunjukkan perjalanan menuju Bukit Murini. Pak Pemirsa, sekarang kita akan melihat pemandangan desa Zermat. Berserta belakangnya ada Gunung Matenhon. Yuk, sama-sama kita pergi. Ini, teman-teman, sekarang ini saya sedang berada tepat di titik puncak viewpoint dari Zoo Zermat, desa Zermat. Bisa kalian lihat betapa indahnya desa di sini. Seperti ini ya, jalan di Bukit Murini teman-teman. Bisa kita lihat, sangat indah. Dari sini kita bisa melihat perumahan desa Zermat yang di belakangnya adalah Puncak Matenhon. Bukit Murini ini cukup menantang ya jalannya, yaitu banyak panjakannya. Nah, ini sekarang saya mau pulang dari Bukit Murini ke menuju desa Zermat. Ya, teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video saya di Desa Zermat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay tune terus di Siva in Switzerland YouTube Channel. Terima kasih sudah menonton!